Untuk menyusul Ruben yang sedang bekerja, memberikan kejutan katanya. Dan katanya lagi, apakah betul nih? Ini adalah salah satu usaha Ruben dan juga Sarwenda untuk menambah adik buat Talia. Nah, kalau dari pulang dari Singapura tuh sampai jadi mungkin namanya orchard. Langsung aja kita lihat ini di liputannya untuk Anda. Sarwenda istri Ruben Onsu baru saja kembali ke tanah air setelah sebelumnya bertandang ke Singapura. Kepergian Sarwenda bersama putri sematawayangnya Talia Putri Onsu ke negeri serumpun tersebut, tak lain untuk menyusul sekaligus memberi kejutan kepada sang suami yang sedang bekerja di sana. Alhasil keberadaan singkap pasangan yang menikah pada tahun 2013 lalu ini di Singapura, dimanfaatkan juga untuk berjalan-jalan dan mengajak Talia Putri mereka ke sebuah wahana permainan. Semua kegiatan yang menyenangkan itu, lalu Sarwenda abadikan ke dalam foto dan ia posting melalui akun Instagram pribadinya. Berikut foto-foto liburan keluarga kecil ini di Singapura. Bukan liburan sih sebenarnya, jadi kebetulan suami ada kerja di Singapura gitu, terus dia ada kerjaan dua hari, terus aku tadi mau ngajak Talia sekolah, terus mikir, udah lah kita kasih surprise ke ayah aja, jadi tiba-tiba beresin koper on the spot, nyari tiket, tiket apa aja yang ada flightnya sekarang gitu, jadi akhirnya dapet, aku nyampe airport jam 5, dapet tiketnya yang 5.50, jadi akhirnya langsung beli tiket, taruh koper, langsung lari-lari, dan kebetulan kan disana ada Kak Pampam, jadi koordinasi sama Kak Pampam, tinggalnya dimana gitu, aku juga gak ada yang jemput disitu, tarik taksi sendiri ke hotel gitu, tapi kan emang udah sering di Singapura, jadi minimal udah tau lah gitu. Akhirnya pas aku nyampe, bensinya kayak surprise gitu, kaget. Jadi apa ya, besokannya kita jalan-jalan ngajakin Alia, jalan-jalan kayak gimana sih di Singapura atau apa gitu, jadi ya, sebenernya sih surprise. Gak marah sih, cuma dia lebih happy, excited, gak bisa berkata apa-apa gitu, kayaknya ngapain sih gitu, ya gak apa-apa main aja gitu, dan itu kan keluar negeri, jadi dia seriusan, iya, tiba-tiba beli tiketnya, iya, kebetulan kan dia emang satu hari kerja, satu harinya ada free gitu, jadi aku free ini ya, besok gitu, ah kebetulan yaudah deh, kenapa enggak. Konon seringnya Sarwenda dan Ruben melakukan perjalanan liburan atau traveling ke berbagai tempat di dalam maupun di luar negeri, terkait rencana mereka yang ingin menambah momongan. Atas munculnya kabar itu, Sarwenda pun tak membantahnya, namun sebaik-baiknya memiliki anak lagi, Sarwenda mengaku akan lebih baik jika Talia putri mereka sudah berusia 2 tahun. Sedikasinya aja lah, Alia kan masih asik gitu, maunya sih, kalau manusia kan boleh berharap, maunya nanti tunggu Alia udah 2 tahun, udah selesai asik, baru, tapi kalau dikasih Tuhan, ya enggak nolak juga. Udah apa aja, sedikasinya aja, soalnya kan pas amil Alia kan, perjuangannya panjang, jadi kayaknya, kalau nanti dikasih kepercayaan lagi sama Tuhan, itu aja udah happy banget, cewek-cewek yang penting sehat. Sebagai ibu yang senantiasa mengajak pergi liburan Talia, Sarwenda mengaku tak pernah mengalami kesulitan saat memboyong Talia lewat jalur udara. Karena setelah usia Talia 40 hari pun, Sarwenda dan Ruben sudah mulai mengajak putri mungilnya itu, terbang menggunakan pesawat untuk mencapai suatu lokasi. Dia kalau di dalam pesawat itu, kadang dia kalau misalnya jamnya pas, aku beli tiket jamnya pas, dia tidur, emang jam tidur dia. Kalau enggak ya dia main aja gitu, jadi, apa ya, biar dia nggak takut sama orang juga, dan dia, maunya sih dia jadi anak yang bisa mandiri, jadi kalau misalnya dibawa-bawa kemana-mana, juga dia bisa, ya kinter lah. Ada takut kayak gimana-gimana, dia sehat-sehat aja, terus udah kayak gitu kan, emang udah, dia dari 4, dulu 40 hari dia udah dibawa ke, selesai 40 hari, dia kemarin itu sempat kembali kan, jadi, udah tanya sama dokter, kayak gimana sih, paling kita siapin obat-obatan, kalau misalnya, jaga-jaga dia, ada sakit apa, atau vitamin apa gitu, selalu dibawa, kalau misalnya dia traveling itu aja, tapi so far sih, selama dia traveling, dia nggak ada sakit kayak gimana, dan makanan juga, kita bawa rice cooker sendiri, rice cooker kecil gitu, buat masakin dia. Wah, ibu siaga sekali ya, bawa semua perlengkapan untuk anak, itu pasti, apalagi kalau sudah yang namanya makan, pasti, buah rice cooker kecil, atau apapun lah itu namanya, dan juga memberikan kejutan, untuk siang suami, aduh seneng banget, ya kan, dikasih surprise, tiba-tiba ada di depan pintu, ah, bahagia sekali, kalau saya dikasih kejutan gitu, juga sama istri saya, pasti bahagia banget, nah, terima kasih untuk berbagi informasinya, ya, nah, kalau setelah ini juga ada yang suami istri, yang lagi berbahagia, karena baru saja, mendapatkan ngomongan kedua, ya, ada Melanie Ricardo, dan juga Tyson Lynch, di mana Melanie ini, sudah kembali ke kegiatannya, sudah kembali mengisi acara-acara, tapi walaupun sudah pergi meninggalkan baby college, dia tetap akan memberikan asih untuk dia, selama satu setengah tahun katanya, langsung saja kita lihat ini dia, Melanie Ricardo. Kehadiran anak dalam rumah tangga, memang menjadi sebuah kebahagiaan, yang tak ternilai harganya, maka tak heran, bila para orang tua, begitu sangat antusias, bila dibondong pertanyaan, seputar sang buah hati mereka, sama halnya dengan pasangan selebritis, Melanie Ricardo dan Tyson, yang terlihat begitu semangat, ketika menceritakan perkembangan anak keduanya, Church Jordan Lynch, yang lahir pada 3 Mei kemarin. Baby yang sehat, dua setengah bulan sekarang, udah mulai bisa senyum, terus kakaknya juga sayang, anak awal-awal kan tadinya gak mau kan, punya baby boy, sekarang udah seneng, dan ya very happy lah kita dengan perkembangan dari baby college. Senyum, udah mulai bisa interaktif sama kita, walaupun belum dipanggil sih, sebenarnya mungkin belum yang langsung, tapi udah mulai bisa kita ketawain, pagi-pagi sebelum aku berangkan, eh udah ketawa. Pasca melahirkan anak kedua, tak butuh waktu lama bagi Melanie, untuk kembali ke dunia hiburan tanah air. Meski kembali aktif bekerja, namun wanita kelahiran medan ini, tetap mengurus sang buah hati, salah satunya dengan memberikan AC eksklusif, bahkan ia bertekad untuk bisa memberikan AC eksklusif, untuk baby chok, hingga usianya satu setengah tahun. Sama opung, opung sama adik Melanie, luar biasa, cuma minta tolong jaga courage sebentar, jadi, luar biasa. Baby chok, enggak ada mbak yang bantuin, semua sih masih opung, yang membantuin aku, aku juga masih hands on, Aisem juga, terus udah gitu, adikku juga masih bantuin, jadi memang basically semua keluarga sih yang bantuin, karena masih merah ya kemarin, jadi kita belum berani untuk pakai baby chok, tapi mungkin nanti ke depan sih, tetap harus ada baby chok yang bantuin, tapi kita yang kontrol gitu. Asksifasi, mau mbak terus kemana-mana, sebelum berangkat pagi, nyusuin malam juga, walaupun kerja seharian, tapi tengah malam bangun nyusuin juga, karena takutnya kalau gak disusuin kan, asinya jadi berkurang gitu kan, jadi, mompak, kalau berangkat kerja, ya inilah apa namanya dibela-belain, karena aku pengen nyusuin kalau bisa sampai 100,5 tahun, karena waktu Chloe cuma sampai 8 bulan, yang sekarang ini, pengen lebih lama kasih asli eksklusifnya gitu. jika kita ingat sebelumnya putri selungnya Chloe, sempat mengelak bila dirinya akan memiliki adik berjenis kelamin laki-laki, lantaran ia sangat mendambakan adik perempuan, namun kini Melanie bersyukur, melihat sang putri yang sudah bisa menerima kehadiran sang adik, bahkan terlihat begitu sayang dengan menjaga baby chok. Dulu cemburu sekali, sekarang sayang banget mencium jidat, pakai kasih tisu untuk bersihin kebelakang karij, bantuin banyak sosis, kurang cemburu dan lebih bahagia punya adik jauh. Aduh lucu banget, ganteng banget ya, emang perpaduan yang pas deh, yaudah deh Tyson sama Melanie, apalagi Chloe kan kakaknya juga katanya, tadi kurang cemburu, mencium jidat katanya ya, ya itulah bentuk kasih sayang kakak kepada adik, mudah-mudahan bisa mengerti, karena kan biasanya ada yang cemburu-cemburu kayak begitu kan, tapi yang paling penting salut juga untuk Melanie, yang memberikan asih walaupun bekerja, tetap dipompa katanya, yang penting tujuannya tercapai 1,5 tahun. Terima kasih Melanie dan juga Tyson sudah berbagi, selain pemirsa, kalau ngomongin soal menjadi orang tua, ada salah satu orang tua yang hebat, ya ada Puput Melati, yang bercerita tentang bagaimana mengurus 4 orang anaknya. Selamat lagi, tetap diterpagi. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.